Satu rasa senarkoba Polres Bangka Selatan berhasil mengamankan Chandra, warga Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Oki, Provinsi Sumatera Selatan. Pelaku diamankan polisi di Pelabuhan Tikus Sukadamai, Kecamatan Toboli, Kabupaten Bangka Selatan, lantaran kedapatan membawa narkotika jenis sabu usai menyeberang dari Sumatera Selatan. Chandra, warga Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Oki, Provinsi Sumatera Selatan, diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka Selatan belum lama ini. Tersangka diamankan polisi lantaran kedapatan membawa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,70 gram. KBU Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka Selatan Aibtu Marolop mengatakan penangkapan tersangka bermula dari laporan masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Jalan Damai, Kelurahan Tanjung Ketapang tersebut. Setelah menerima laporan, tim cita Polres Bangka Selatan langsung menuju ke TKP guna melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut dan berhasil mengamankan tersangka yang baru tiba dari Sumatera Selatan melalui Pelabuhan Tikus di Toboli. Saat hendak dilakukan penangkapan, terduga pelaku sempat melempar tas kecil miliknya ke laut yang ada di sekitar pelabuhan sepit tersebut. Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu semenyak dua paket dengan berat bruto 1,70 gram. Tidak hanya itu, petugas juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti lainnya dari tangan tersangka. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapokres Bangka Selatan guna melengkapi administrasi penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Kita sudah menempatkan anggota kita di dermaga speedboat yang ada di Sukadama itu. Begitu speedboat, kita tahu, kita perkirakan tiba itu kurang lebih jam 2 siang, setelah tiba di Pelabuhan Sukadama, kita langsung menunjuk target kita ini. Target kita, satu orang laki-laki, misalnya CH gitu ya. Begitu speedboat merapat ke dermaga, pelaku ini langsung curiga melihat kita di sana. Karena tas pinggangnya itu, atau tas sandalnya itu langsung dibuang di ke laut, gitu. Dilepas di ke laut, tetapi karena kita sudah memantau, kita langsung mengamankan, mengambil tasnya yang dibuang itu, kita ambil, orangnya kita amankan, kita cek, periksa, benar bahwa di tas itu ada dua paket sabun. Atas perbuatennya tersangka diduga melanggar pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Blitung, Wiwin Susino Ainews melaporkan.